Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue, Haydi Dayah Kali ini gue bakalan ngasih tutorial atau sharing tutorial Bagaimana caranya merubah background Bagaimana caranya merubah warna foto jadi unik gitu Misalnya warna pohon jadi hijau jadi ungu, jadi merah Pokoknya jadi macam-macam deh Pokoknya jadi cakep lah, jadi aneh Yuk, kita mulai aja sekarang Pertama teman-teman langsung buka aja ke photoshopnya Karena kita pakai photoshop Terus stock fotonya ambil Misalnya teman-teman mau ini Pohon ini, misalnya ini Teman-teman pengen kayak gini Terus teman-teman pengen dibikin dua warna Misalnya kayak gini Teman-teman pertama di tulisan background ini Kita pilih ctrl-j Biar ada double layer Yang ini dihilangin Terus kita pilih ini Selection toolsnya yang cat persegi Nah, kita mau rubah bagian sini aja nih Sudah di selection Terus teman-teman pilih ke sini Saturation Saturation lagi Yang bulat setengah ini Pilih U or saturation Terus teman-teman ganti Tuh Teman-teman ganti Begini misalnya Nah Ini udah langsung berubah kan Nah, ini teman-teman kan cuma setengah ya Kalau misalnya mau semuanya gitu ya Kita back Kita tinggal Delete aja Terus Kita Langsung gak usah pakai selection Langsung aja pilih ke tanda bulat setengah ini Pilih hue and saturation Rubah Gitu Kayak di mana gitu kan Cek di mana gitu Nah, gitu teman-teman Misalnya merah lah ya Nah, ini pairnya bisa kita atur Keterangannya Gitu teman-teman Nah, misalnya contohnya Contoh lagi deh Contoh lagi ya Contoh lagi kita Jangan pakai yang ini Gampang Kita pakai gambar ini Misalnya teman-teman pengen Selection tools Di bagian sini nih Di jeruknya ya Kita pengen rubah jeruknya Jadi warna merah misalnya Yaudah Jeruknya kita mencet Ctrl J Di backgroundnya Terus kita pilih bulat setengah ini Terus pilih hue and saturation Kita rubah Tunggu, kita rubah dulu pokoknya ini Pokoknya dulu jeruknya Jadi warna Jadi warna Merah misalnya Oke Nah, ini kan Yang lainnya Rada-rada aneh kan Teman-teman bisa Langsung Pencet Brush Terus Klik aja brushnya Gedein brushnya Dengan pilih sini nih Gedein ukurannya Terus teman-teman tinggal gosok di bagian sini Oh, ini diganti dulu Jadi warna hitam Ininya Gedein Ini akan kembali seperti biasa Aslinya tuh Tuh Jadi yang merah cuma bagian Satu doang Tuh Teman-teman Gitu Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman pengen A ini kan ada di gosok nih Coba dong ganti warnanya dong Boleh Tinggal di klik aja nih Disininya nih Digambar lingkaran setengah ini Klik dua kali Kita keser-keser aja Misalnya jadi warna apa Ungu misalnya Yaudah jadi ungu aja Gak apa-apa bisa juga kok Misalnya Warna apel lagi Biru misalnya Ungu deh ya Ungu Ungu kayaknya oke deh Ungu-ungu oke Ungu-ungu oke Terus tinggal Tinggal di brush di bagian Ini di zoom-nya aja Di pindahin ke sini lagi Ini kita gosok Biar gak terlalu keliatan Ini kita kecilin Biar gak terlalu keliatan Ya aneh sih Kalau menurut gue memang Tapi kurang lebih Kayak gitu temen-temen ya Cara ngerubahnya Jadi temen-temen bisa Ganti sesuai kebutuhan Mau jadi warna pink Misalnya Mau jadi warna Merah misalkan Ya Jadi warna apel Gak aneh tuh Apa sih Jadi biru kali ya Jadi biru kali ya Yang paling menurut Yaudah Segitu dulu tutorialnya Temen-temen Kalau misalnya Ada yang mau ditanyain Bisa langsung Tanya di kolom komen Sekiranya Ada masukan juga Tulis di komen aja Atau bisa langsung DM gue Di Sekali lagi Terima kasih Udah nonton Jangan lupa Bantu gue untuk Memperbesar Channel gue ini Dengan cara Di like Comment dan subscribe Pokoknya Kalau emang suka Yaudah di Subscribe Kalau enggak Gak apa-apa Oke Gue pamit Assalamualaikum Sampai jumpa